ah ah oh no ini ada yang lain bedugul kita lagi ada di bedugul lagi mau sepedaan di mtb ya bali backpack kemarin kita yang ngeracunin dia sekarang dia yang meracuni balik kita baik, kami terima racunnya yang membantu kita cari jalan dari Santa Cruz Indonesia Bapak Aji ready Mami Z? ini yang namanya ngeracunin niat tuh ini loh dari Jakarta, oke disambut itu udah gue udah seneng banget ya Allah gue sepedaan ke Bali disambut itu udah seneng banget tiba-tiba, ayo Mami kita mountain biking eh sorry gue gak bawa sepeda, gue cuma bawa road bike jeng jeng di bawain gak ada alatan lagi yang ngebilang gak alright fine, let's do it abis ini harus makan enak kita abis ini harus makan enak gila ya gila ya pada liburan tahun 2019 Nirina dan Ernest memutuskan untuk melakukan perjalanan bersepeda dari Jakarta ke Bali mereka menempur sekitar 1200 km dalam 12 hari eh sini foto sini Bali Bike Park kami keluarga Umbara memutuskan untuk liburan di Bali juga dengan membawa 10 sepeda setelah memasuki gerbang Bali Bike Park langsung disambut dengan turunan dan beberapa drop kecil setelah turunan kami bertemu dengan jembatan kecil yang terbuat dari bambu beberapa obstacle seperti bantuan-bantuan akar juga kami temui untuk mencapai gerbang kedua yaitu gerbang untuk memilih trail mana yang akan kita tempuh wuhuuu kita keblu dulu wuhuuu untuk round pertama adalah round pengenalan trail kami memutuskan untuk mengambil trail yang termudah BLUE is the easiest trail saya dan Ernest berada di belakang ibu-ibu ini untuk memastikan bahwa tidak ada yang tertinggal boleh dibilang mereka cukup oke untuk pertama kali menempuh mountain bike trail di Bali ini belakang lebih belakang di single track yang sempit dengan kanan kiri jurang benar-benar membuat arenaan kita naik berhenti tiba-tiba ini sangat berbahaya apalagi kalau dalam kecepatan tinggi kita bisa menabrak satu dan lainnya jangan pakai rem depan untuk gravity trail seperti ini yang sebagian besar adalah turunan sangat berbahaya kalau bukan memakai rem depan kita bisa terjatuh atau bahkan tergulung kekuatan otot tangan dan kaki benar-benar teruji gak cuma asal bisa genjot aja tapi harus tahu timing dan harus tahu bagaimana posisi terbaik untuk melewati obstacle-obstacle yang ada ada kaki gue tep-tep hahaha mantep ya kita gimana? udah ngerasain sih maksudnya bounce-nya gitu cuma gue tadi ada yang tinggi banget terus gue perhenti kakuk malah banyak round kedua kita tambah kecepatan dan bersiap untuk jatuh lupa pakai sarung enak Sekarang, saya berada di belakang Ernest Untuk mereka yang merasa dirinya belum bisa mengikuti kecepatan Mereka berada di belakang Sekali lagi, berhenti tiba-tiba di tengah krel sangat berbahaya Apalagi dalam posisi turunan yang tajam Ini yang membuat saya dan Ernest kehilangan keseimbangan Dan menjatuhkan diri ke samping Nah, kalau ini saya nggak tahu kenapa saya bisa jatuh Mungkin tiba-tiba diserang di selekcia sesaat Jadi nggak bisa berain rem yang di tengah kanan dan yang di tengah di sini Yeah, buddy Saya ini nggak ada, sejak tahun depan ya Yang membedakan road bike dan mountain bike Udara yang segar Dengan kita mountain biking Apalagi benar-benar berada di mountain Dan berasak banget udara yang segar Nggak kayak road bike Yang selalu kena polusi di jalanan Si jempol paru-paru Selain udara yang segar Mungkin keseruan dan adrenalin Yang memacu Dan memberikan pengalaman yang berbeda Dan cuma bersepeda di atas asfal Dan ini adalah salah satu tempat terbaik Untuk melakukan mountain biking Di Bali Bike Park Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Jangan duduk Tuh kan, tuh kan menempar aja sekarang Kakinya diri, nah diri Jangan duduk, duduk kalau susah membanginnya Awas, awas jatuh Jatuh, jatuh Oh, ya Satisfying? Yes, damn Satisfying? Gue juga selama ini kalau misalnya rollercoaster itu depan pangan yang berat ya Ini bener-bener jadi momen berhari buat kita semua Pengalaman yang seru Penuh sensasi Penuh adrenalin Dan tingkat kepuasan yang maksimal Video-video ini akhirnya saya edit setahun kemudian Untuk mengenang sepeda kami yang hilang Dicuri oleh maling Maling yang ngebalkan